ini lagi mau belajar bikin cendol mau belajar ini ini saya kasih tepung berasnya 5 sendok terus tepung tapioca nya 2 sendok dan ditambah garam sedikit secukupnya ya terus dikasih pewarna yang rasa pandan ya terus kita siapkan panci yang sudah ada es batunya ini untuk ngukus roti karena saya tidak punya saringan untuk cendol saya pakai saringannya roti untuk ngukus roti jadi ini bagus banget saya coba ya saya masih belajar ini mencoba ini sekarang saya coba bikin bismillahirrohmanirrohim mau belajar bikin cendol sendiri karena saya tidak bisa keluar jadi mau belajar sebentar ya ini belajar bikin cendol diaduk terus ya sampai matang apinya api kecil saja karena saya nyoba tidak berani bikin banyak lah bikin sedikit saja dulu nanti kalau sudah sukses ini airnya barusan 400 400 mili ya airnya tepung berasnya 5 sendok dan tepung tapioca nya 2 sendok terus kita aduk jadi satu sekarang lagi saya masak pakai api kecil karena saya masih belajar mencoba bagaimana nanti jadinya siapa tahu langsung sukses dan jadi mantul kalau langsung jadi dan ini ya diaduk terus sampai matang pokoknya diaduk terus sampai matang dan ini saya coba saya coba ini saya coba kita saring kita saring sampai habis nyaringnya sampai habis insyaallah jadi kayaknya baunya sedap banget barusan lupa tidak mengambil tripod kalau mengambil tripod enak tidak usah megang insyaallah bisa itu jadi cantik loh cantik alhamdulillah ternyata alhamdulillah ternyata cantik jadinya masyaallah saya benar baru pertama belajar ini belajar bikin sendiri cendol belajar ini saya asli belajar ini ya gak tahu dari siapa-siapa cuma saya tanya mbak gimana caranya bikin saja gak dikasih tahu gimana caranya atau nyaringnya bikinnya jadi bismillah saja ternyata masyaallah gampang sekali jadi ini masyaallah cantik cuma gak panjang-panjang ya kecil-kecil kecil-kecil alhamdulillah ternyata saya bisa bikin cendol juga untuk buka puasa nanti alhamdulillah hirobilalamin terus saya sudah punya itu santan kacang hijau ya nanti dimakan sama kacang hijau mantul bro apa-apa kalau bisa bikin sendiri sip kecil-kecil Terima kasih.